Kebakaran yang melanda Bukit Teletabis Bromo Probolinggo, Jawa Timur sudah dinyatakan padam sepenuhnya. Sementara rombongan foto Pranikah berencana melaporkan pihak Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru karena dianggap lalai melakukan pengawasan. Keindahan alam di kawasan wisata Gunung Bromo yang awalnya bernuansa hijau, kini menghitam hangus terbakar. Kawasan yang terbakar meliputi Bukit Teletabis, Padang Sabana, dan hamparan tanaman Edelweiss. Kebakaran juga mengakibatkan obyek wisata Gunung Bromo, Jawa Timur ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Kebakaran telah padam sepenuhnya, namun menyisakan kerusakan ekosistem dan keindahan kawasan konservasi itu. Secara keseluruhan api telah padam selama dua hari ini sudah padam. Jadi tidak ada titik-titik api atau sumber api baru di kawasan Bromo. Semoga dalam waktu dekat bisa situasi normal kembali dan segera dibuka untuk kawasan TBTS bagi wisatawan. Terkait kasus hukum kebakaran di Bromo, polisi telah mengirim surat memberitahuan dimulai penyedikan atau SPDP kepada kejaksaan atas tersangka Andri Wibowo Eka Wardana selaku manajer wedding organizer. Dalam waktu dekat, berkas sekaligus tersangka akan dilimpahkan oleh polisi kekejaksaan. Pelimpahan berkas menunggu pemeriksaan lanjutan lima orang saksi yang menurut rencana dilakukan Senin besok. Setelah kami menerima SPDP tersebut, tentunya saya telah mendisposisi dan menunjuk tiga orang jaksa penuntut umum yang kemudian akan menjadi jaksa peneliti, di mana nanti selanjutnya kami menunggu berkas perkara dari penyedik untuk dilimpahkan ke kami dan kami akan melakukan penelitian berkas perkara tersebut baik dari sisi syarat formil maupun sisi syarat materilnya. Pasangan calon pengantin penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo meminta maaf kepada warga suku Tengger. Mereka mengaku menyesali perbuatannya dan tak ada unsur kesengajaan untuk membakar kawasan konservasi itu. Mereka juga sempat berusaha memadapkan api dengan air mineral namun gagal. Ini menyampaikan permohonan maaf yang secara-cara-cara yang permohonan maaf ini kami menunjukkan kepada seluruh masyarakat, ada beber, dan pada saat kejadian kami juga akan disana untuk menghadapkan dengan salah satunya mengambil air mineral, botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu yang ini cukup tegang dan gumput kering jadi kami semua tidak dapat memadapkan. Usai meminta maaf, pasangan calon pengantin ini juga berencana melaporkan pengelola wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, ke polisi. Mereka menilai pengelola lalai dalam mengawasi kawasan wisata konservasi tersebut sehingga terjadi kebakaran. Pertugas harus begitu, jangan hanya menerima tiket, uang tiket, kemudian dilepas begitu saja. Pengamanan bagaimana? Artinya pengantin ini tidak tahu kalau lewat harus ada lewat simak sini? Iya tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kelesalahan mutra juga pada petugas TNBTS. Kebakaran yang terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo sejak 6 September lalu, kini telah sepenuhnya padam. Sekitar 270 hektare lahan hangus akibat kebakaran yang dipicu flare atau suara api yang dinyalakan calon pasangan pengantin saat melakukan sesi foto pre-wedding. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke Juralis Kompas TV, Babul Arifandi di Probolinggo, Jawa Timur. Babul, selamat siang. Apakah ada rencana yang akan dilakukan otoritas tempat untuk bisa mengembalikan kondisi kawasan wisata Bromo seperti sedia kalah? Ya, Francisco dan juga saudara, memang selama lebih dari 2 pekan, kebakaran terjadi di kawasan Gunung Bromo. Ini dampaknya memang adalah luar biasa. Besar kerugian yang dialami oleh Taman Nasional Bromo, Sangat Pemiru. Data sementara ada sekitar 504 hektare lahan yang awalnya eksoptik dan asik, ini tanggus dan hangus. Dan saat ini api memang sudah dinyatakan benar-benar padam total, tidak ada sumber api baru ataupun ada asap yang terpantau masih berada di sekitar lereng Gunung Bromo. Meski demikian, proses pengawasan dan patroli tetap dilakukan oleh petugas gabungan. Dan terkait dengan proses pemulihan atau reboisasi di kawasan Bromo ini, informasi yang kami dapat bahwa kawasan ini tidak seperti kawasan-kawasan lain di mana ada tanaman endemik di kawasan Bromo seperti Edelweiss, kemudian Ciumara Gunung yang tidak bisa ditanam ulang ataupun direhabilitasi. Ada pun solusi yang dilakukan untuk melakukan pemulihan di kawasan ini adalah pemulihan secara alamnya. Artinya menunggu sampai kawasan ini benar-benar subur kembali, menunggu sampai hujan tiba atau turun begitu, sehingga proses pemulihan bisa dilakukan secara alamnya. Karena kawasan ini tidak seperti kawasan-kawasan lain yang ketika tanaman atau flora dan faunanya rusak maka bisa dilakukan proses rehabilitasi. Tidak demikian dengan halnya dengan kawasan Gunung Bromo yang merupakan kawasan Taman Konservasi, Francisco. Ya, dua pekan terjadi kebakaran di Taman Nasional Gunung Bromo dan sudah bisa dipadamkan dan memang ada kerugian ekologis yang terjadi di sana, Mbak Bul. Nah, lantas kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana perkembangan proses penyidikan kasus ini? Karena kan satu orang sudah ditempatkan sebagai tersangka. Apakah ada tersangka baru kemudian dan wajib lapor kemudian kepada lima orang yang lain ya, Mbak Bul? Ya, memang pasca pemadaman berhasil dilakukan saat ini proses hukum tetap dilakukan. Ada satu orang tersangka yang merupakan seorang manajer wedding organizer. Kemudian lima orang rombongan yang lain statusnya masih sebagai saksi termasuk dua calon mempelai. Untuk satu orang tersangka yang bernama Andri Bibawo Eka Wardana ini proses penyidikan telah memasuki tahap akhir di mana berita acara pemeriksaan sebentar lagi rampung dan akan dilimpahkan baik tersangka ataupun berkasnya kekejaksaan oleh pihak kepolisian. Sementara untuk lima orang ini prosesnya masih juga masih berlangsung namun status mereka masih sebatas saksi. Lima orang ini terdiri dari dua orang calon mempelai kemudian tiga kru statusnya masih sebatas saksi dan rencananya besok tanggal 18 September ini Senin lima orang ini akan kembali dipanggil oleh Polres Porbolingo untuk dimintai keterangan. Sebenarnya para saksi lima orang saksi ini sudah mencoba untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Mereka pada Jumat kemarin sudah meminta maaf ke masyarakat suku Tengger di Lering Bromo kemudian juga menyatakan kesediaan untuk membantu perbaikan ekosistem yang rusak seperti reboisasi misalnya atau membantu biaya perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat kebakaran. Namun masyarakat Tengger ketika ditemui oleh rombongan pribadi ini menyatakan bahwa secara manusiawi mereka sudah memaafkan jauh sebelum orang-orang ini atau rombongan ini meminta maaf. Namun untuk kasus hukum masyarakat Tengger tidak bisa melakukan intervensi atau mempengaruhi penyidik dan membiarkan proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan kasus ini juga sudah semakin panjang begitu Francisco proses penyidikan terus dilakukan bahkan Baris Krim Polri juga sudah turun ke wilayah Probolinggo untuk melakukan asistensi agar Polres Probolinggo segera melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka baru begitu Francisco. Baik asistensi dari Baris Krim Polri dilakukan dalam proses gelar perkara yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian di sana. Dan terima kasih Babu Arifandi yang meraporkan langsung dari Probolinggo Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!